Halo teman-teman mahasiswa, kita teruskan ke addition reaction dengan klorin and bromine. Nah, ini terjadi di room temperature, dan sangat mudah terjadi, bromination atau klorination. Karena sekarang yang merupakan senyawa yang simetris adalah bromine-nya dan klorin-nya, maka aturan Markov-Nikov di sini juga tidak akan berguna. Tidak pakai Markov-Nikov lagi. Ini tidak pakai lagi karena reagen-nya sudah simetris. Kemudian direaksikan dalam organik solfen, CH2Cl2 misalnya, dan akhirnya akan ada adisi baru, ikatan baru CBR2CBR seperti dalam contoh ini. Sangat mudah ya. Kemudian kita teruskan bagaimana mekanisme kalau addition dengan hidrogen, atau hidrogenation namanya ya. Hidrogenation, atau kita namakan reduction. Mengapa? Karena menciptakan ikatan CH baru, yang artinya definisi reduksi dalam reaksi organik itu bertambahnya ikatan dengan H. Nah, seperti apa terjadinya? Terjadinya dengan reaksi dengan hidrogen di dalam transition metal, transition metal katalis, seperti PD, PT, atau nikel. suhunya ruangan, kemudian hasilnya nanti hutanah, hutanah-nya saja. Jadi ini sama saja dengan sintesis alkana, alken, dari adisi dari alkenah. Mekanismenya, kalau dari sebelum-sebelumnya kita bicara mekanisme dengan perpindahan atau transfer elektron, pada kasus reduction ini, mekanismenya dengan bantuan katalisnya, transition metal katalis. yang fungsinya adalah seperti tempat sementara suatu alkenah yang sudah melepaskan sepasang elektronnya, kemudian dia akan berikatan dengan H yang menempel di metal surface-nya transition metal katalis itu. Satu persatu seperti ini, seperti di B, kemudian di C. Setelah itu metal katalisnya kembali lepas. Jadi itulah katalisnya fungsinya. Dia kemudian tidak ada produk sampingan dari katalis. Dia membantu reaksinya. Reaksi yang terakhir adalah polymerization, yang prinsipnya sebenarnya adalah reaksi adisi. Kata polimer berarti banyak, many, poly, meros, yang terdiri atau disusun dari single parts-nya, atau disusun dari monomernya. Satu mononya. Perbedaannya dengan adisi-adisi sebelumnya, polymerization itu sama saja dengan adisi dengan sesamanya. Jadi dalam kasus ini, misalnya rantai polimer yang bentuknya seperti ini, kita namakan polipropilin, ini yang merah-merah inilah monomernya. monomernya adalah propin itu ya. C-nya tiga. Satu, dua, tiga. Jadi ini monomernya, gitu, atau kadang dituliskan seperti ini saja, propin dengan N kali. Atau seperti ini. Ini polimernya. Sangat berguna dalam dunia industri dan kehidupan kita. Tidak cuma plastik, tetapi juga seluruh produk-produk turunan lainnya, yang sifatnya bisa menjadi wadah, bisa lentur, gitu ya. Ini sifat-sifat polimerisasi. Hasil dari polimerisasi. Beberapa contoh bisa dilihat di textbook pada tabel yang berikutnya.